Kecolong tenaga kerja asal Kabupaten Cianjur berhasil kabur dari penampungan TKW ilegal di Jakarta Rabu Malam. Ketiganya kabur setelah mengetahui ditipu pihak perusahaan yang menjanjikan bekerja di Saudi Arabia secara ilegal. Ketiganya juga dipaksa membayar uang puluhan juta rupiah sebagai ganti rugi selama berada di penampungan. Setelah berhasil kabur dari perusahaan yang menampung tenaga kerja wanita di gedung Baru Kramadjati, Jakarta, tiga TKW ini langsung dibawa ke kantor Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Cianjur untuk dimintai keterangan dan menunggu keluarga mereka. Rasa trauma masih mereka rasakan setelah berada beberapa bulan di tempat penampungan. Salah satu calon TKW menuturkan ada setidaknya 300 orang calon TKW yang masih berada di perkampungan berkondisi kotor. Mereka tidak bisa keluar dari penampungan karena tidak punya uang ganti rugi sebesar 20-30 juta rupiah ke perusahaan.